Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak pimpinan anggota Komisi 10 Ijinkan kami melakukan paparan singkat mengenai hasil RDP Dan juga penjelasan mengenai anggaran Kemdik Butristek TA 2025 Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Pagu indikatif Kemdik Butristek seperti yang kita tahu ditetapkan di Rp83,19 triliun Nah per unit eselon 1 pagunya sudah dibahas dalam pertemuan 3 pihak trilateral Dan untuk TA 2025 ada kenaikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dibandingkan 2024 Seperti yang kita ketahui alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita Atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program Dan juga selain belanja Kemdik Butristek Pada SBPP ITA 2025 Ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar Rp15,3 triliun Dan DAK non-fisik sebesar Rp127,98 triliun Untuk selanjutnya dan detail mengenai hasil keputusan RDP Saya persilahkan ke Ibu Sabjen Terima kasih Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi Sulu yang kami hormati Ijinkan kami menyampaikan secara ringkas terkait dengan pembahasan pagu indikatif 2025 Hasil RDP yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni yang lalu Di dalam RDP kami menjelaskan secara lebih detail rencana kerja anggaran Kemendik Butristek Menurut program dan juga unit utama untuk tahun 2025 Yang didahului dengan pemaparan capaian sampai dengan tahun 2023 Dan juga pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan tahun 2024 Berbagai capaian pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Kami dipaparkan antara lain ditujukan oleh meningkatnya partisipasi Dan berkurangnya kesenjangan partisipasi pendidikan Kemudian juga meningkatnya mutu yang ditunjukkan oleh kompetensi literasi dan numerasi yang semakin baik Dari hasil asesmen pendidikan, kemudian juga kemahiran berbahasa Indonesia Serta indeks pembangunan kebudayaan Kami sampaikan pula hal-hal yang masih memerlukan penguatan Termasuk di dalamnya perhatian yang lebih besar pada kelompok miskin Pada wilayah tertinggal, wilayah 3T, dan juga satuan-satuan pendidikan yang kinerja muridnya masih rendah Yang kemudian diperlukan intervensi lebih lanjut melalui program dan kegiatan di tahun 2025 Output program kegiatan tahun 2023 juga disampaikan secara detail Bapak Menteri dan Bapak Pimpinan selama RDP Dari alokasi anggaran tahun 2023 secara 84,5 triliun rupiah Terserap sebanyak 95,49 persen Sementara untuk tahun 2024 atau tahun berjalan Kami sampaikan perkembangan sampai saat ini Dari alokasi anggaran, pagu alokasi waktu itu 98,99 Kemudian pagu berjalan per sekarang sekitar 101,38 persen Sudah terserap 34,2 persen Berikutnya kami sampaikan rencana kerja anggaran Kemendiput Ristek 2025 Sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar 83,187 triliun Dengan perencana anggaran tahun 2025 yang mengacu pada penugasan kepada Kemendiput Ristek Berdasarkan naskah rencana kerja pemerintah tahun 2025 Yang tertuang dalam Permen PPN Kepala Bapenas No. 2 tahun 2024 Dengan pertimbangan bahwa pagu indikatif 2025 masih merupakan baseline Kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib Baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga Sebagaimana tertuang di dalam paparan halaman 34 Yang secara detail dituangkan Termasuk di dalamnya untuk rupiah murni untuk operasional Kemudian juga non-operasional Begitu juga kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui Penderimaan negara non-pajak Bukan pajak kemudian juga dari belanja Dari BLU dan juga pinjaman luar negeri maupun dari surat berharga nasional Kemudian untuk pembiayaan wajib Sebagaimana kita tahu kita punya banyak program yang harus dibiayai Wajib hukumnya untuk program-program yang mendapatkan bantuan sosial Seperti PIP, KIP dan juga aneka tunjangan Yang harus kita berikan kepada pendidik dan tenaga pendidik Termasuk di dalamnya dosen dan guru besar non-PNS Kemudian Bapak dan Ibu sekalian Kami laporkan juga Pak Menteri Bahwa dengan pagu anggaran sebesar tersebut 83,187 yang jauh lebih rendah juga dari tahun 2024 Maka memang masih banyak yang belum bisa terbiayai Berkurang Rp15,8 triliun dibandingkan dengan pagu alokasi tahun 2023 Kami mengusulkan untuk tambahan sebesar Rp25 triliun Untuk membiaya kegiatan-kegiatan Untuk memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan Dan juga diakselerasi Namun demikian di dalam RDP disepakati perlunya perhatian Pada peningkatan kualitas perguruan tinggi Termasuk perguruan tinggi swasta Baik akademik maupun non-akademik maupun vokasi Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah Serta dukungan untuk pendidikan vokasi Melalui SMK di luar SMK pusat keunggulan Yang juga masih membutuhkan perhatian Serta berbagai kursur keterampilan melalui kegiatan PKK-PKW Perhatian pada pendidikan anak usia dini Juga disepakati untuk mendapatkan perhatian lebih Sejalan dengan upaya kita Untuk melaksanakan wajib belajar 13 tahun Sebagaimana yang sudah dibahas Untuk pembangunan jangka panjang Begitu juga pendidikan olahraga Sesuai penugasan kepada Kemendik Putristek Di dalam desain besar olahraga nasional Di samping itu disepakati juga Masih perlunya berbagai bantuan pemerintah Terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan Yang tidak dapat dibiayai melalui Dana alokasi khusus Pembiayaan-pembiayaan untuk hal tersebut di atas tadi Berasal dari baik realokasi internal Dari pagu indikatif yang sudah ada Maupun dana alokasi khusus Untuk yang sudah ada di dana alokasi khusus Tidak dimungkinkan untuk dibiayai kembali Oleh dana dari pusat Serta usulan tambahan Yang diharapkan dapat dipenuhi Dalam pagu anggaran Terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran Kami sampaikan tadi Kemendik Putristek mengusulkan Sebesar 25 triliun rupiah Yang telah dibahas juga Disampaikan oleh masing-masing Kepimpinan unit utama Di dalam RDP kemarin Dengan sebaran Menurut program dan unit utama Sebagaimana tertuang di dalam paparan Untuk per programnya tertuang di dalam halaman 53 Bagaimana rincian dari 25 triliun tersebut Terima kasih telah menonton!